Sebuah jembatan darurat di sungai Bengawan Solo, Sukoharjo, Jawa Tengah putus dan terbawa arus. Saat jembatan putus ada sejumlah warga yang sedang menyeberang. Bencana longsor hingga tanah ambelas juga harus diwaspadai warga pada musim hujan seperti ini. Inilah detik-detik saat jembatan darurat di sungai Bengawan Solo putus. Jembatan yang menghubungkan desa Plumbon dengan kelurahan Semanggi ini putus dan hanyut terseret arus pada Rabu sore. Sejumlah warga yang sedang menyeberangi jembatan berhasil menyelamatkan diri. Peristiwa ini terjadi setelah wilayah Sukoharjo dan Karanganyar diguyur hujan lebat pada Rabu hingga membuat debit air sungai Bengawan Solo meningkat. Sebelumnya jembatan darurat ini dibuat warga karena dua jembatan Juruk dan Mojo ditutup untuk perawatan. Memang sangat vital ya antara masyarakat Sukoharjo dan masyarakat kota Solo yang benar-benar membutuhkan sebuah penyeberangan. Entah itu kepentingan perekonomian, kepentingan pendidikan yang jelas ini sangat vital bagi masyarakat sekitar. Dengan tidak adanya jembatan alternatif, warga harus menempuh perjalanan sepanjang 6 km dari kecamatan Mojo Laban, Sukoharjo ke kota Solo dan sebaliknya. Peristiwa tanah longsor menerjang sebuah rumah terekam kamera warga. Longsor yang menghancurkan rumah warga ini terjadi di desa Pamulukan, Kabupaten Mamuju, selasa 11 Oktober lalu. Meski tidak ada korban jiwa, longsor membuat lima dusun terisolasi. Hingga Kamis, alat berat milik pemerintah setempat bekerja membersihkan material longsor yang menutup akses lima dusun. Warga pun terpaksa berjalan 8 hingga 10 km untuk keluar kampung mendapatkan bantuan bahan kebutuhan pokok. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan, tingginya intensitas curah hujan selama 3 pekan terakhir telah memicu 227 kejadian bencana alam di Indonesia, seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim. Akibat deretan bencana ini, tercatat 33 orang meninggal dunia, sejumlah orang hilang dan puluhan ribu warga terkena dampak. Tim Liputan CNN Indonesia